Oke, so, halo Managa Traders, welcome back to USD Briefing yang dimana kita setiap Senin dan Rabu rutin memberikan forecast kita terhadap pair-pair yang berbasis USD. Nah, sekarang saya akan langsung saja ke pair pertama yaitu di XY. Nah, di XY disini sudah terlihat mengarah ke area double bottomnya dia dan ternyata sudah di-break. Disini setelah dia break, disini terlihat dia membentuk pattern atau bisa kita bilang continuation disini. Disini ada impulse-nya, jadi disini ada correction. Disini sudah terlihat ada dua bottom disini, satu, dua. Kita tinggal menunggu adanya correction naik lagi disini. Nah, apabila dia tertahan di area basis sebelumnya ini, ada kemungkinan besar, di XY akan menurunkan penurunannya. Dan USD lanjut melemah, gitu simpelnya. Oke, setelah break down di type pair pertama atau di XY-nya disini, kita langsung lanjut ke USD. Di USD terlihat harga sudah menyentuh area double top dari daily-nya dia. Nah, disini ada area double top atau swing high paling baru setelah dia membentuk low disini. Jadi, disini ada low, ada lower high, ada lower low. Nah, disini kita lihat dia sudah menembus area dari high sebelumnya ini. Tapi, harga mengarah ke area itu dengan membentuk pattern ascending channel. Seperti ascending channel disini. Apabila ada rejection, nah disini apabila ada rejection yang kuat, seperti ini impulse turun. Setelah itu dia membentuk koreksi seperti ini. Kita akan mencari peluang style disini, karena sudah ada dua alasan untuk kita entry. Satu itu dia di area resistance atau high sebelumnya pada time frame daily-nya. Dan pada time frame satu jam, ada pattern yang kita bisa bilang ascending channel. Dan sudah melakukan third touch-nya dia. Ini ada first touch, second touch, dan third touch. Jadi, tinggal tunggu ada rejection yang kuat dan daya correction. Jadi, kita bisa mencari peluang style disana. Oke, lanjut ke EURUSD. Nah, EURUSD disini juga menarik, karena dia sudah berada di area double topnya dia. Nah, kita tinggal menunggu adanya pattern bearish disini. Karena ini sudah area bagus, area double top. Nah, kita tinggal menunggu ada pattern di satu jam mungkin. Disini. Tapi disini masih terlihat, ada pattern bullish factor. Bullish factor kecil mungkin di time frame 15 menit-nya lebih jelas. Ada kemungkinan harga akan naik sekali lagi. Break, tapi baik lagi turun ke bawah. Jadi, anggapannya false break disini. Jadi, saya akan hanya mencari skenario ini apabila saya ingin open posisi cell. Tentu false break, tentu ada correction yang clear. Mini correction seperti ini pun saya akan ambil. Mini correction seperti ini. Jadi, push turun, correction kecil. Nah, disana saya akan free entry cell apabila break correction ada dia. Target pertamanya ada di 4 jam. Karena ini pattern 4 jam. Jadi, isinya target pertamanya. Sekarang 350 pips. Kalau kita menggunakan Fibonacci mungkin bisa mencari TP satunya. Ada di level ini. Level 618-nya sekitar 120 pips. Jadi, TP pertama di 120 pips dan TP kedua sekitar 300 pips. Itu saja untuk EURUSD. Lanjut ke USDCAD. USDCAD nampaknya sudah break dari konsolidasinya dia. Nah, disini ada seperti correction tapi kurang clear menurut saya. Correction-nya kurang clear. Dan disini di break-nya impulsif. Nah, dia membentuk correction baru lagi. Nah, disini seperti itu bisa bilang pattern expanding. Setelah breakout yang membentuk koreksi, ada kemungkinan dia akan mencari area tertouch dari expanding-nya ini. Jadi, dia akan mencari perang sel. Tokyo SDCAD. Karena dia membentuk continuation setelah impulsif mem-break area support-nya dia. Tempel besarnya. Jadi, disini saya akan mencari perang sel. Resentry sel. Terus ICAD. Stop plus kecil, 45 pips. Dan target-nya itu ngefil. Ini, gap-nya ini. Skill gap-nya. Jadi, sekitar 400 pips ya. Perangkat lebih 400 pips. Kita tinggal menunggu adanya peluang yang clear aja. Jadi, nggak usah diterburu-buru untuk nyari sel-nya. Jangan takut ketinggalan. Karena setelah ada fase impulsif atau breakout, pasti adanya. Pasti di market ada yang namanya fase correction. Nah, kita bisa memanfaatkan fase correction-nya untuk entry. Jadi, jangan pernah entry pada saat market sedang bergerak impulsif. Tunggu correction. Oke, untuk GPSD, saya melihatnya masih ada peluang sell disini. Karena harga naik. Jadi, setelah false break, naik. Naik disini, tapi... Tidak adanya continuation yang clear. Jadi, setelah continuation. Lagi ada semacam... Bisa dibilang pullback yang cukup dalam. Kita bisa anggap sebagai correction. Jadi, setelah impulse, correction. Impulse aja, correction lagi. Nah, correction-nya ini lebih dalam daripada impulse aja dia. Nah, disini ada kemungkinan EURUSD, eh, sorry, EURUSD akan menolakan penurunan. Karena setelah impulse, koreksi lagi, koreksi lagi. Jadi, ada kemungkinan untuk dia reversal. Disini, nampaknya sudah tertouch. Saya bisa mencari ada peluang, ada 15 menit kira-kira. Kalau ada yang membentuk flag yang clear sekali, Jadi, mungkin akan mencari peluang sell di EURUSD. Nah, disini dia buat flag. Kita akan mencari peluang sell apabila break dari flag-nya ini. Jadi, sekitar sini. Top loss mungkin kita tambahin lagi 15 pips. Sekitar 40 pips cukup. TP-nya di 200 pips. Ini kurang lebih untuk GPUSD. Forecast kita sell. Lanjut ke NCTUSD. Kita TFM Daily. Coba kita lihat dulu. Kita membentuk pattern ascending channel disini. Atau bisa kita bilang ascending browning wedge. Jadi, mirip-mirip. Seperti expanding, cuman dia lebih. Agak naik dia. Expandingnya. Nah, disini kelihatan sudah dia mencari tertouch-nya. Sari ascending browning wedge ini. Jadi, pertama, kedua, dan ketiga disini. Oke, mungkin saya akan mencari peluang sell juga untuk NCTUSD apabila harga membentuk peluang sell yang benar-benar clean. Karena ini hanya satu pattern dengan 4 jam. Jadi, nggak ada dukungan mungkin dari resist daily atau dukungan lainnya itu. Ini cuman pattern 4 jam. Jadi, saya lebih konservatif disini. Sama saja, nunggu impulse pertama, nunggu flag, nunggu entry, pass break. Jadi, saya akan, nggak akan cari. Apabila dia membentuk bearish engulfing di 4 jam, saya langsung sel, nggak akan. Karena ini cuman satu pattern doang, pattern 4 jam. Jadi, dukung. Resist apapun. Resistnya masih di atas sini. Jadi, dia disini membentuk pattern seperti ini. Jadi, pattern yang ini di atas. Nah, udah tertarik seperti ini. Terus, saya berani mencari recentry apabila disini. Lebih banyak alesannya kita untuk nge-sell. Jadi, disini saya nunggu adanya impulse turun, dan nunggu ada flag. Lanjut ke USDCHF. USDCHF masih head corrective. Nah, disini Sudah kelihatan tanda-tanda dia mencari area support-nya. Ada kemungkinan langsung rally ke atas karena disini udah ada tertouch dari, misalnya kita bilang sebagai desain correction yang sedikit ada unsur-unsur desaining channel-nya. Nah, apabila dia membentuk channel stick yang impulsive seperti ini, dan ada flag. Ini mengindikasikan kita USDCHF akan langsung naik tanpa halus menyentuh area double bottom-nya dari sini. Double bottom atau tertouch dari expanding besar-nya dia. Tidak ada kemungkinan harga langsung atau lebih cepat terbang sebelum dia membentuk area-area yang bagus di sini. Dua area bagus di sini. Dua area di sini dan di sini. Apa harga secara corrective mengarah ke sini dan membentuk bullish engelving saya akan langsung melakukan reset entry di USDCHF. Karena USDCHF itu pair-nya corrective, jadi saya nggak akan mencari konservatif entry di USDCHF. Saya lebih senang mengambil entry di USDCHF dengan risk entry. Biar nggak salah market. Oke, USDCHF masih bullish. Lanjut ke USDJPY. Untuk USDJPY menurut saya masih belum terlalu clear. arahnya. Tapi untuk long term masih bearish sih karena di sini ada pattern expanding. Nah, ini pentingnya kita new correction. Nah, jadi setelah ada impulsive break. Impulse break turun buat correction. Tapi harga tidak continuation di sini. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya udah break ketakutan untuk ketinggalan harga di sini dan nge-sell di sini. Nah, jampang banget kena stop loss. Jadi mending tuh correction yang clear. Nah, setelah break correction-nya baru kita akan entry-sell. Lebih aman seperti itu. Untuk USDJPY, saya masih wait and see. Jadi belum ada bias apapun di USDJPY. Oke, kurang lebih sampai di sana aja untuk USD briefing kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, see you in next video. Terima kasih.